Buatnya sih tebel, tapi isinya kartu, uangnya nggak ada. Jadi nanti malah akan ada tambah lagi dua kartu. Satu kartu yatim, ya ibu bapak meskipun sudah yatim, udah nggak berlaku. Jangan nanti ngaku yatim biatu lagi. Tentu ada syaratnya ya, yatu yatim, karena dia anak negara yang wajib pemerintah harus memeliharanya. Yang saya hormati, Pak Ketua MUI, Jaga Karsa, dan teman-teman semua. Posko sahabat Jakarta untuk pemenangan Rido. Yang memang, yang seperti kita ingin agar proses politik itu sudah tuntas. Dan pada saat itulah pasangan Rido akan memenangkan pilkada ini. Dan oleh sebab itu, maka kami dari sahabat Jakarta, Pak Sus, akan bahu-membahu, baik di Jakarta. Ustadz dan Ustazah, mayoritas. Karena targetnya adalah bunyi-bunyian yang seperti Kiai Suleiman tadi sampaikan. Jadi kalau Kiai-Kiainya sudah berbicara, Ustadz-Ustadznya sudah berbicara, tokoh-tokohnya sudah berbicara, Insya Allah Rido tidak akan mengalami kesulitan untuk memenangkan pilkada Jakarta. Dan di posko inilah yang akan menjadi sentral. Saya bersyukur tadi disampaikan oleh Pak Suswono, nanti tempat ini akan menjadi tempat rumah aspirasi. Tempat pengaduan bagi masyarakat Jaga Karsa dan Jakarta Selatan, kalau ada hal-hal yang tersumbat dari program-program yang sudah dicanangkan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Saya kira itu sebagai pengantar saya. Silakan Pak Suswono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi hari ini saya berkesempatan untuk meresmikan salah satu dari posko kemenangan, kemenangan Ridho, yang disertisi oleh Dr. Sutrisno, yang tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata tempat ini sudah dimanfaatkan pada pilkada di 2017 yang lalu juga. Jadi tentu kami atas nama pasangan Ridho menyampaikan tentu saja terima kasih atas dukungannya, karena memang salah satu dari kunci untuk meraih suara, salah satunya melalui jalur relawan. Di samping tentu struktur partai, Alhamdulillah Ridho ini sekarang didukung oleh 15 partai pengusung, yang tentu saja kita jadikan koalisi persatuan, koalisi persatuan, karena di antara 15 partai itu ada dulu yang mendukung pasangan Pak Prabowo dan juga ada pasangan Pak Anies. Jadi sekarang berada dalam satu perahu, yang namanya Koalisi Plus, eh Koalisi Maju, KIM ya, Koalisi Indonesia Maju Plus, jadi KIM Plus. Nah, tentu harapannya ya, di samping struktur partai secara struktural bisa menggerakkan mesin politiknya, tapi tadi tidak kalah pentingnya adalah para relawan, yang punya kesadaran bersama untuk bagaimana bisa mendapatkan kepemimpinan Jakarta yang baru, yang tentu bisa lebih mempercepat bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari rakyat Jakarta. Jadi, sekali lagi, atas sama pasangan itu, kami menyampaikan terima kasih, apresiasi yang besar pada jajaran relawan sahabat Jakarta. Jadi sahabat Jakarta ini sudah malang melintang dalam konteks pilkada ini, tentu menjadi sangat ya dimudahkan mudah-mudahan dalam gerak ke depan. Ada pertanyaan? Kita lebih fokus pada bagaimana kemudian menyuarakan program-program dari RIDO. Seperti yang disampaikan Pak Suson tadi, itu nanti kita akan turun sampai pada kelurahan dan RW. Disitulah kita ambil tokoh-tokohnya, kita akan ada BIMTEK, yang nanti puncaknya kita akan adakan di gedung Keling Tower. Itu semua sudah kita desain. Jadi baik di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Pulau Seribu. Dulu ini sahabat Jakarta sebetulnya zaman dengan Pak Mardani itu namanya relawan keumatan. Nah sekarang, ya simpul relawan keumatan, yang sekarang ini kita ingin agak lebih sejuk, gitu ya. Kita nggak mau terjadi benturan-benturan, karena kita ini semuanya bersaudara, kita ingin Jakarta ini lebih harmoni, lebih kondusif, sehingga kemudian tidak mulai dari belakang. Kita akan lebih cepat majunya, kira-kira seperti itu. Ya, tentu saja kita akan juga semua wilayah akan kita kunjungi. Salah satunya juga Pulau Seribu. Karena kita juga ingin mendengar langsung. Karena sesungguhnya nanti ketika Jakarta baru sebagai kota global, Pulau Seribu itu punya potensi wisata yang luar biasa. Itu nanti pekerjaan akan banyak yang bisa juga diserap oleh warga Pulau Seribu. Jadi ini yang akan kita rancang. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pulau Seribu, karena ya sama-sama warga Jakarta, tapi kan ketimpangannya sangat besar ya. Mudah-mudahan segera diangkat, mereka bisa meraih apa yang dicita-citakan. Oh, ini ketua rantingnya. Siapa namanya? Mansur, Stad. Mansur? Ah, bantar. Jakarta bersama Ridho. Jakarta baru, Jakarta maju. Ridho menang, menang, menang. Satu putaran. Terima kasih. Yang kami hormati, kami persilahkan untuk duduk kembali. Makin memikah. Ridhoan Kamil bersama Suswono. Wujudkan Jakarta makin berbertabat. Siap mengabdi. Jakarta berbertabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara silaturahmi dan peresmian pemenangan rumah kemenangan. Bisa semua. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala surafil amdiya wal mursari Bapak ibu yang berbahagia Marilah sama-sama kita ucapkan Puji syukur kita kepada Allah Serta salawat dan salam Marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ya kau masyarakat Para pimpinan Dan para sahabat Jakarta Dan pendukung tim Sesri Duan Kamil dan Suswono Untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Profisara ini dengan sama-sama Membaca lafaz basmala Bismillahirrahmanirrahim Bapak ibu ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Mulyadi Kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.